selamat menikmati datang disini sekarang di rumah sebelumnya saya sebelum membuka paket ini saya mau cerita tentang channel yang saya tonton sekitar tahun 2018 jadi pertama kali saya suka nonton youtube karena banyak waktu gitu anak-anak udah mulai sekolah dan saya banyak waktu di rumah kemudian saya nonton youtube salah satu vlog atau youtube yang saya sukai dan menginspirasi saya saat ini salah satunya adalah youtube canekalawet jadi buat teman-teman yang di Eropa yang belum tau canek bisa langsung ke channelnya canekalawet kalawet itu adalah dia adalah orang Prancis yang kini telah menjadi warga negara Indonesia sekitar beberapa tahun yang lalu saya nonton di kick and jadi pertama kali saya tau canek itu kick and itu saya kemudian memberitahukan ibu saya bahwa dan ayah saya karena ayah saya dulu pernah tinggal di Perancis ya menimba ilmu di Perancis Selatan juga terus yang mungkin ini karena dia suka yang berhubungan dengan Perancis saya bilang ayah ini ada orang Perancis yang Indonesia eh yang tinggal ada orang Perancis yang tinggal di Indonesia yang melestarikan alam Indonesia saya urusnya di Kalimantan dan di Sumatera melindungi hutan-hutan Indonesia dan ayah saya bilang oh iya saya tau dia yang punya rumah di tengah hutan katanya ternyata di Indonesia itu Cante itu udah terkenal gitu ya karena sering masuk TV untuk melestarikan untuk mempromosikan tentang keberadaan hutan Indonesia dan untuk menjaga lingkungan jadi saya mulai nonton si Cante ini ya jadi mulai nonton video clipnya dan saya langsung suka kemudian ada Youtube juga istrinya Prada dan terus terang saya lebih suka nonton Youtubenya Prada daripada Cante sekarang karena ya ampun dia itu perempuan yang sangat humble yang saya yang bisa dipetik dari dia gitu banyak hal ya jadi ya sekeluarganya itulah Enzo Enzo semua adalah orang aktivitis aktivitis penjaga lingkungan dari channel Cante saya tau tentang Oa dan saya kira kalawet itu adalah nama belakang Cante ternyata bukan ya kalawet itu artinya Kibon atau Oa dari channel Cante saya banyak belajar tentang bagaimana menjaga alam mencintai alam menjaga lingkungan dengan sepenuh hati gitu ya jadi kita belajar dari itu terutama utungnya didukung oleh anak-anak dan suaminya oke tanpa panjang lebar lagi kita mau unboxing apakah yang saya beli ini dia dua t-shirt 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 wup wup gitu ya ini ukurannya XL dua-duanya awalnya saya mau ini buat suami saya karena dia warna-warna gray warna hitam yang saya dia pakai dan satu akan saya kirim untuk nanti pakai Indonesia akan saya kasihkan pada kakak saya yang paling besar karena ukuran bagiannya sama dengan look ini adalah produk dari store-nya milik Calawai jadi itu adalah bagaimana milik dia akan kasih apa ini ini saya belinya di Eropa belakangnya ini aja ini ada ini aja ininya cuma ini aja ini kayaknya kecil ya ini lain ini XL tapi nanti saya coba nanti akan dicoba oleh suami saya ini apakah itu atau tidak jadi dia jadi ini saya belinya di Eropa kalau di Indonesia ya ya tidak tulis setelunnya nanti saya tulis di deskripsinya harus gimana di Indonesia kemasannya pakai dos saya lihat kalau ini gini aja untuk di woks Eropa cuma pakai cuman plaksik ini aja kalau yang di Eropa tapi kalau yang di Indonesia saya lihat pakai dos jadi kemasannya bagus kontribusi yang kecil dengan membeli kaos ini atau merchandise lain untuk membantu pelestarian alam di Indonesia di Kalimantan di Sumatera di Sumatera juga ya jadi alam jadi banyak ya dilihat kalau misalkan dengan kalian melihat channelnya Cane kita tahu berapa hektare yang telah dia bebaskan untuk hutan di Kalimantan untuk menjaga kelestarian alam Indonesia apalagi nanti Kalimantan kan akan menjadi ibu kota Indonesia semoga tetap terjaga lingkungannya saya harap dan kita semakin bersatu padu untuk melestarikan alam Indonesia atau dimanapun kita tinggal saya tinggal di Belanda berusaha untuk juga menjaga jangan sampai global warning ini terjadi cepat pokoknya jaga lingkungan dimanapun kalian berada dan tontonlah video-video dari Cane dan Perada itu untuk ibu-ibu terutama seperti saya itu sangat inspirasi tentang tanaman tentang masak atau tentang lingkungan hidup itu bagus sekali jadi saya penggemar beratnya Perada sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati